Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog Mak Rara kali ini emak mau masak sambal goreng kentang dan juga kereceh ini bahan utamanya emak pakai kentang satu kilo ya ini sudah digoreng kering goreng garing nah ini juga ada kereceh satu on westak kum karu banyu anget jadi ini empuk kayak gini ya direndam pakai baju anget air hangat jadinya sudah empuk kayak gini nah bumbunya mak pakai nih tadi digodok lombok abang sama lombok setan direbus dulu tadi ya sudah terus mak blender hari ini capek ngulek yo jadi gak tahu letak blender gak popoto sekali-kali di blender barang nah ini bumbunya emak juga pakai bawang putih bawang merah ini tuh ale kalau ditempat emak ini jenengnya ki aleo jadi pengganti ini pete jadi aromanya itu sedap kayak peteo ini atau lam toro popoto yuk pokoknya nanggung pukit jenengnya ki ale buh nak nanggungi daerah sampeyan-sampeyan iku opo jenengnya yukaku yuk ngeki makyung nganggu godong salam karo laos singwis digepreh nih santan yang kentrol mak ngangguni kinko setengah liter 500 mili kita paker jenengnya takrani yuk terus aja lalu uyah terus moto gula abang nah ini kan ikuis digoreng musti rendem nah makin menggongso bumbu mesik nah bubuk itu bolong berambang bawang di gongson kita kita mulai gongso dulu aku minyaknya panas yuk maknya masuk ke bumbu nih nah gondong bawang kan ale tutun salam laos tutun so tumso bisa ngoseng ambuni salam laos alehi campur jadi sisi jadi sedup-sedup wangi sedup wangi nasib hulam kiandang so tumso lalui cang alba pain ngang maksuk ke zabb hee she yuk sen m diaduk-aduk ini tonton-tontonnya kayak gini harumannya menyengat di kunjung jadi gini ini tadi buru juga masuk cabai ini masuk masuk ke kerajaan diaduk-aduk lagi oh iya tadi kan santannya itu kwentel ya pakai santan kental jadi nanti ini ditambahi air dulu ini banyak diaduk-aduk tercampur ini ini tambah air ini agak banyak sih biar tambah empuk itu receh kayak gini aroman itu sem-sengan ini sambil mak mau cemplung pakai uyah penyedap garukun langsung masuk air ini diuduk-uduk ditunggu sampai mendidih dulu ya agak surut sidik kak popo nanti baru ditambahin santannya nah ini sudah seperti ini mau masukkan santan kental 500 ml setengah liter jadinya 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 kayak gini ditunggu mendidih dulu baru masukkan kentangnya masukkan kentang ini kentang itu dimasukkan terakhir diaduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasanya wispa sopot durung diinci bio ini wis manteng maknik matikan kompor nah inilah hasilnya sudah jadi sambal goreng kentang sama kerecek yuk ini resep gampang dari emak silahkan mencoba sudah jadi podalnya itu tadi tentang satu kilo harganya Rp18.000 sama kereceknya satu ons Rp12.000 terus pakai bumbu dapur yang ada di dapur itu berambang bawang lombok terus daun salam metil di di wendek kebun lause yang duduk di wambil sendiri ya jadi masa murah tapi bisa dimakan sekeluarga bisa juga untuk ide jualan yang mau buka warung nasi sudah dulu ya demikian resep dari mak sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh